Oke, terima kasih banyak atas kesempatan diberikan kepada Kandemusra untuk mempromosikan, mensosialisasikan beberapa program ITH yang sedang berlangsung. Jadi seperti kita ketahui, ITH itu adalah perguruan tinggi negeri di mana mahasiswanya itu direkrut melalui seleksi nasional. Dan saat ini sejak tanggal 1 Januari yang lalu sampai 28 Februari besok itu adalah masa pendaftaran seleksi nasional berbasis prestasi atau berbasis keundangan yang dulu kita kenal. Dan saat ini itu sudah ada 9 program studi yang disediakan untuk seleksi nasional. Dan alhamdulillah itu jumlah peserta sudah banyak, pendaftar sudah banyak, dan kami berharap lebih banyak lagi dari kota Parepare. Karena dari demografi, atau bukan geografi yang mendaftar itu kebanyakan dari luar Parepare yang mendaftar. Jadi kita berharap adik-adik kita di Parepare itu bisa lebih banyak lagi mendaftar masuk ke sini. Dan yang kami ketahui juga bahwa kalau mahasiswa dari kota Parepare yang eligible atau dapat mendaftar itu cukup banyak. Jadi kemungkinan hari ini dan besok kita lakukan kunjungan ke sosialisasi ke sekolah-sekolah, terutama 10 sekolah negeri, SMA ada 5, SMK ada 3, dan Manit ada 2. Dan kami berharap bahwa mahasiswa yang belum punya pilihan itu bisa memilih program studi yang ada di ITH. Waktu pendaftaran itu 7 Januari yang lalu sampai 28 Februari besok. Itu untuk seleksi nasional berbasis prestasi, berbasis hasil kuota daripada Dikti. Sedangkan untuk pendaftaran seleksi nasional berbasis tes itu kami belum sampaikan secara resmi, karena masih menunggu kepasan dari Dikti. Tapi kira-kira setelah lebaran atau sekitar akhir Maret untuk seleksi nasional berbasis tes. Jadi ada 2 seleksi yang di ITH lakukan. Yang pertama seleksi nasional, yang kedua itu seleksi mandiri. Seleksi nasional itu adalah, ada 2 juga seleksi nasional berbasis prestasi, yaitu melalui jandur kuota dari sekolah itu berakhir besok. Kemudian seleksi nasional berbasis tes itu nanti akan diumumkan selanjutnya setelah pengumuman SMBP atau seleksi nasional berbasis prestasi. Itu ada 9 program studi yang sudah, yang tersedia di ITH, 10 nanti dengan untuk mandiri, jadi ada ilmu komputer, ada sisi informasi, ada matematika, teknologi pangan, teknik dentalurgi, teknik sistem energi, sains data, sains aquaria, bioteknologi, dan terakhir itu adalah teknik sifil. Semuanya secara online. Jadi semua secara online, pendaftarannya bisa diakses di portal ipen.psnpmb.dp3.comendikbud.id Atau bisa juga ke website-nya ITH secara spesifik itu di website admission.ith.ac.id Itu semua secara online, Pak. Sarat-saratnya semua lulusan kelas, seluruh lulusan SMA, SMK, dan sederajat, Pak Peman, MA, selama dengan tahun lulusan itu 3 tahun terakhir. Dari 2021, 2022, 2023, 2024, itu bisa mendaftar. Itu kan untuk 2024 belum siap, Pak. Iya. Sudah kekurangan lagi, Pak. Oh iya, jadi untuk 2024 yang belum ujian itu mereka sudah punya informasi dari sekolahnya masing-masing, dari operator PDSS itu nama-nama siswa yang eligible atau dapat mendaftar. Jadi sekolah-sekolah sudah dihubungi, Pak. Ya, jadi untuk informasi selengkapnya nanti kami akan bekerjasama dengan Radio Mesra untuk memberikan informasi-informasi dalam 2-3 hari ini terutama untuk seleksi nasional berbasis prestasi karena diseminasi informasi untuk penerimaan seleksi nasional berbasis prestasi dan justru masih kurang sampai ke siswa-siswi SMA atau sederajat di kota pare-pare. Dan pendaftarnya itu masih banyak dari luar. Ini cukup terbalik ini. Jadi mengejutkan, jadi kami butuh media informasi lokal, terutama yang mencakup aja taparan dalam hal ini Radio Mesra. Tentu ada adik-adik selengkap dapat stay tune, tetap mendengarkan Radio Mesra untuk mendapatkan informasi lebih terkini.